hai oke bosku untuk cara mudah ngecek kondisi kampas kopling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bosku berjumpa kembali di channel masani channelnya wong pengel berbagi tips seputar otomotif oke bosku untuk tips kali ini yang mau kita bahagikan tentang cara mudah mengetahui kondisi kampas kopling mobil tanpa harus turun atau dibongkar semoga tips yang kita bahagikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru punya mobil atau yang belum paham apabila kondisi kampas koplingnya sudah mulai habis atau masih bagus untuk itu kita mau membagian tips cara mudahnya ngecek kondisi kampas kopling tanpa harus dibongkar atau diturunkan untuk kampas koplingnya Oke bosku langsung saja kita praktekkan saja untuk caranya ini udah ada unit mobil dahadu ferrosa gimana untuk kondisi mobil ini ini masih bisa berjalan tapi ditanjakan mengalami Hai lemot atau istilahnya lelet enggak langsung bagus gitu ya jadi untuk si onernya minta dicekan untuk bagian kampas koplingnya Oke langsung saja kita cek untuk kondisi kampas koplingnya Oke bosku kita hidupkan dulu untuk mobilnya selamat menikmati hai hai oke bosku untuk cara mudah ngecek kondisi kampas kopling Hai masih bagus atau sudah mulai habis caranya seperti ini Hai kita Hai kocok dulu untuk bagian rem untuk kakinya menyilang seperti ini ya Hai nah kaki ngijak rem sama ngegas Hai terus kaki sebelahnya hai 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 kita tarik rem tangannya seperti ini kita masukkan untuk gigi tiga nah seperti ini ya Hai setelah itu kita sambil ngegas sambil remnya di kita masukkan gigi tiga kita masukkan gigi kita masukkan gigi hai 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 terus untuk pedal koplingnya di lepas mesinnya tidak mati Hai berarti untuk kondisi kampas koplingnya sudah mulai habis atau sudah tipis Hai dan apabila untuk cara seperti tadi apabila rem diinjak kita masukkan gigi kita masukkan gigi kita masukkan gigi kita lepas koplingnya mesinnya mati berarti untuk kondisi kampas koplingnya masih bagus atau masih tebal Hai oke ya lor Hai buat temen-temen Hai yang belum tahu Hai untuk cara ngecek kondisi tebal tipisnya Kampas kopling bisa menggunakan cara ini supaya bisa Hai tahu untuk kondisi Kampas koplingnya karena kalau Kampas koplingnya habis di jalan Aduh lor wis nanggula atau bengkel atau omah wis Ciloko nek ente anang dalan lor Oke ya bosku Sekiranya cukup sekian tips kali ini semoga bermanfaat Pak kembali di video berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton